Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh judul video kali ini atau pembahasan kita kali ini sekarang adalah sastra Alquran sastra Alquran kata sastra Alquran ini merupakan sebuah kata benda majemuk kata benda majemuk yaitu gabungan dua kata yang berbeda menjadi satu arti dua kata yang berbeda digabung menjadi satu arti dan bahasan ini juga masih berhubungannya dengan bahasan pada video-video sebelumnya seputaran masalah bahasa hanya saja mengenai sastra Alquran ini lebih spesifik atau lebih spesial dalam arti lebih kepada seluk beluknya seluk beluknya atau tentang berbagai pertaliannya baik kita lihat dulu kata sastra ini berasal dari bahasa sansekerta di dalam bahasa sansekerta itu ada tertulis sastra dengan huruf H setelah huruf S di awal kata ini merupakan kata serapan dari bahasa sansekerta yang artinya sama dengan teks yang mengandung instruksi atau pedoman dan kata dasarnya adalah sas kata sas itu kata dasarnya yang berarti sama dengan instruksi atau ajarannya kemudian digandeng dengan istilah tra yang berarti sama dengan alat atau sarana ya alat atau sarana Hai nah dalam bahasa Indonesia kata sastra ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan Hai jadi masalah sastra ini masalah kesusastraan atau dengan kata lain berbicara masalah jenis tulisan yang memiliki arti tertentu atau keindahan tertentu jadi bicara masalah sastra bicara jenis 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 tulisan atau kata-kata yang memiliki arti tertentu atau keindahan tertentu selanjutnya dalam hal penggunaan istilahnya ada kata yang pengertiannya sudah menjadi agak bias ya agak biasnya yaitu tentang pemakaian istilah sastra dan sastrawi Hai sastra dan sastrawi nah dimana letak pembiasanya segmentasi sastra itu lebih mengacu kepada sesuai definisinya saja ya sebagai yaitu sebagai sekedar teks ya jadi segmentasi sastra itu bicaranya lebih mengacu sesuai definisinya saja ya yaitu sebagai sekedar teks sedangkan sastrawi itu lebih mengarah pada sastra yang kental nuansa poetis atau abstraknya ya itu sastrawi ya contohnya misalnya istilah sastrawan sastrawan arti sastrawan ini diartikan sebagai orang yang menggeluti sastrawi bukan sastra ya disinilah letak pembiasanya ya jadi istilah sastrawan diartikan sebagai orang yang menggeluti sastrawi bukan sastra Hai disitulah ke pembiasanya selain itu dalam arti kesusastraan ini sastra dibagi menjadi sastra tertulis dan sastra sastra lisan atau sastra oral padahal bicara sastra ini bicara tidak banyak berhubungan dengan tulisan tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana itu berfungsi untuk mengabstraksikan pengalaman atau pemikiran tertentu jadi tidak banyak berhubungan dengan tulisan sastra ini tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana sastra itu fungsinya untuk mengabstraksikan pengalaman atau pemikiran tertentu jadi bersifat abstrak bersifat abstrak kemudian dalam hal perkembangan selanjutnya sastra itu dibagi menjadi dua yaitu prosa dan puisi prosa adalah karya sastra yang tidak terikat sedangkan puisi adalah karya sastra yang terikat dengan kaidah dan aturan tertentu nah sekarang contoh karya sastra puisi contohnya misalnya puisi pantun dan syair sedangkan contoh karya sastra prosa itu misalnya novel cerita atau cerpen dan drama ya nanti kita bahas ya istilah sastra ini secara etimologi selanjutnya selanjutnya selain definisi secara umum tadi ada juga definisi sastra menurut para ahli silahkan bisa dicari sendiri di berbagai referensi offline maupun online seperti contoh disini ada arti atau pengertian sastra menurut mursal esten semi panuti sujiman ahmad badrun engleton supardi taum plato aristoteles dan sebagainya ya untuk mana nanti setelah memahami definisi-definisi menurut menurut para ahli tersebut silahkan di perbandingkannya di perbandingkan dengan wawasan ayat-ayat dalam Al-Quran yang nanti akan dijelaskan mengenai sastra ini ini gunanya untuk supaya terlihat apakah ada kesamaan ataukah pergeseran yang bila dilihat dari sudut pandang dalam Al-Quran itu sendiri sekarang kita lihat kata sastra ini bila dilihat dari huruf-huruf pokok huruf-huruf pokok yang mewakili kata sastra ini bisa kita lihat kata sastra ini terdiri dari huruf-huruf yang mewakili yaitu huruf S, T, dan R maka bila dilihat dari dalam Al-Quran itu sendiri ada kata juga yang menggunakan huruf pokok S, T, dan R itu ada juga dalam Al-Quran kata yang menggunakan huruf pokok S, T, dan R hanya saja S-nya itu apakah sin, sin, ataukah sod apakah S-nya itu adalah sin, sin, ataukah sod dan seterusnya ya dalam hal huruf T apakah ta, ataukah to atau lainnya dan seterusnya nah ini perlu adanya sistematik dalam arti perlu adanya pengelompokan dan penjurusan mengenai huruf-huruf pokok tersebut nah kata dalam hal ini kata yang paling dekat kata yang paling dekat dengan istilah sastra dalam arti bisa menjadi penjelasan dalam Al-Quran dan juga bisa dihubungkan dengan kata sastra itu juga termasuk maknanya secara etimologi yaitu yang pertama adalah kata sataro kata sataro artinya sama dengan menutupi atau menabiri menabiri itu dengan tabir maksudnya menyembunyikan dan melindungi dimana kata bendanya yaitu masdarnya itu adalah sitron sitron seperti yang tersebut misalnya pada ayat hatta iza balagomatli asyamsi wajadaha tatlu'u ala qawmillam naja'allahum min duniha sitro ya pada ayat ini ada kata sitron kata sitron di akhir ayat itu tersebut sitron artinya sama dengan hal atau sesuatu yang menutupi menghalangi atau melindungi atau membatasi atau hijab ya atau tabir sekarang kita lihat alternatif lain juga dekat dengan istilah sastra ini adalah kata satoro satoro yang artinya sama dengan kata bahu atau sama dengan menulis atau di kamus lain mengartikan kata bak sama dengan menetapkan menetapkan ada pun dari bentukan ini kata benda masdarnya adalah satpokron yang artinya sama dengan ala kitabah ala kitabah sama dengan artinya tulisan atau ketetapan nah dari pengertian ini maka kata sastra itu diambil dari kata sitron dan satpokron diambil dari kata sitron dan satpokron makanya artinya secara umum untuk sastra ini di awal sudah dijelaskan sastra adalah teks yang mengandung instruksi atau pedoman dimana juga sudah dijelaskan kata dasarnya adalah sas yang berarti instruksi atau ajaran dan tra yang berarti alat atau sarana nah alat sarana ini alat dan sarana ini yang dimaksud disini tentunya adalah bahasa maka sastra dalam pengertian umum yang dimaksud disini adalah bahasa yang mengandung ajaran instruksi atau pedoman kemudian dalam kaitannya yaitu antara makna sastra dalam arti umum yang sudah dijelaskan di awal dengan makna dua kata yaitu asitru dan asapokru ini dimana asitru itu artinya sama dengan hal atau sesuatu yang dipakai berlindung atau sesuatu yang menutupi atau arti singkatnya sama dengan tabir dan juga kata asapru artinya sama dengan alkitabah dalam Al-Quran disebut alkitab atau kitabun atau kitab maka istilah asitru yang dimaksud disini adalah dalam konteks bahasa dan istilah asapokru adalah dalam bentuk konteks isi kitabnya atau pesan yang mau disampaikan sebab seperti yang pernah dijelaskan dalam video lainnya bahwa ide itu dibungkus oleh bahasa ide dibungkus oleh bahasa nah ide itulah merupakan isi atau pesan tersembunyi yang mau disampaikan kenapa tersembunyi karena ada tabirnya atau ada asitru nya yaitu bahasa dalam hal ini adalah sastra selain itu bila kita lihat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI arti sastra ini adalah bahasa sederhana artinya adalah sama dengan bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab maka masalah sastra ini orientasinya lebih kepada gaya bahasa dalam arti ragam atau cara rupa atau bentuk dan sebagainya yang khusus gaya bahasa atau ragam yang khusus dalam menyampaikan pesan jadi perlu diingat tekanan wawasanya adalah pada cara bahasa dalam dalam konteks bahasa adalah gaya bahasanya ya jadi intinya bicara soal sastra Al-Quran maka bicara soal asitru wasatru dalam arti bahasa atau gaya bahasa dalam arti cara rupa bahasa Al-Quran dalam menggambarkan isi atau pesan yang mau disampaikannya nah seperti apa cara rupa atau ragam bahasa atau sastra Al-Quran ini dalam hal menyampaikan isi atau pesan yang mau disampaikan silahkan nanti disimak video berikutnya masih pada judul sastra Al-Quran demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh